Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Asafah dari asifa.com Di video ini saya akan menunjukkan cara membuat kontur dari data digital elevation model di AutoCADMAP Jadi yang pertama kita akan membuka dulu data digital elevation modelnya Klik data Pilih connect to data Di sini pilih add raster image Kemudian klik tombol gambar ini Kemudian cari data digital elevation modelnya Saya akan membuka ini sebagai contoh Klik open Kemudian klik connect Di sini pastikan di checklist Kemudian klik add to map Tunggu sebentar Sudah terbuka, ini kita tutup Nah ini data digital elevation modelnya sudah terbuka Cara untuk merubah style data ini Dan cara menampilkannya dalam 3 dimensi sudah saya bahas di video tutorial yang saya buat sebelumnya Jadi di sini kita akan fokus ke cara membuat kontur Jadi setelah data demnya terbuka Sekarang cara untuk membuat konturnya Klik layarnya Kemudian klik kanan Pilih ini Create contour layer Nah disini Nama layar untuk kontur Misalnya kita kasih nama Kontur 50 meter Ini interval konturnya Misalnya 50 meter Ini Mayor kontur ini nanti Setiap 5 Dia akan diberi Label Ini polyline Disini Misalnya kita simpan disini Misalnya kita beri nama Kontur 50 meter Nah dia nanti File contour yang terbentuk itu Dalam format SDF Kemudian klik save Kemudian klik ok Tunggu sebentar Nah dia contournya Sudah terbentuk Coba kita Matikan dulu Layar yang Digital elevation modelnya Nah ini Tadi yang setiap 5 garis itu Ini yang ditebalkan Mayor kontur Nah seperti ini Hasil garis konturnya Jika Anda ingin merubah Warna dari garis kontur ini Caranya Klik layer konturnya Kemudian klik style Nah disini Bisa di klik Kemudian bisa disini Silahkan Mau Menggunakan warna yang mana Misalnya Saya ganti menjadi hitam Kemudian ok Ini Yang tebalnya Saya ganti juga menjadi hitam Kemudian klik ok Setelah itu tutup Nah dia Garisnya menjadi hitam Jika Anda ingin Menonaktifkan Label ini Label di garis konturnya Caranya Klik layer konturnya Kemudian klik style Nah disini Elevation ini Disini Kita Ganti expression Kemudian klik ok Ini kita tutup Nah dia Sudah tidak ada Labelnya Garis kontur ini Berformat GIS Berjenis SDF Jadi file GISnya Jenisnya SDF Jadi dia Memiliki Data tekstual Yang terkoneksi Ke garis kontur ini Jadi datanya ada disini Klik tabel Nah disini ada datanya Garis konturnya Garis kontur ini juga Jika Anda ingin Melakukan editing Misalnya Garisnya mau dirubah Ini di klik Kemudian misalnya Ini Digeser ke situ Ini close Nah dia Berpindah Ini misalnya Kesini Kesini Ini misalnya Kesini Ini kesini Nah seperti itu Jadi garis kontur ini Juga bisa Diedit Skip Juga Jika Anda ingin Menghapus Bisa Jadi tinggal klik Yang mau dihapusnya Kemudian klik Delete Close Nah dia hilang Setelah melakukan editing Jangan lupa Layarnya Diklik kanan Kemudian check in Fitur Agar Datanya di update Nah seperti itu Garis kontur Berformat SDF ini Jika Anda Ingin Merubah Interval Konturnya Ini Tidak bisa Dilakukan Jadi jika Anda Ingin Membuat Data Kontur Dari data Digital Elevation Model yang Tadi Misalnya Dengan Kontur 20 meter Maka Kita Untuk Membuatnya Tinggal Melakukan Seperti yang Tadi Jadi yang ini Jika ingin Dirubah Interval Konturnya Itu tidak Bisa Jadi kita Untuk Membuat Kontur Misalnya 20 meter Jadi Kita Tinggal Buat Lagi saja Jadi disini Klik kanan Kemudian Create Kontur Layar Misalnya Ini Kita Ini Misalnya Kontur 20 meter Kemudian Save Kemudian OK Tunggu sebentar Nah Nah Dia sudah Terbentuk Coba Kita Matikan Yang 50 Nah Ini Yang Kontur Interval 20 Meter Jadi Dia Lebih Padat Garis Kontur Ini Juga Bisa Anda Export Menjadi File SHP Juga Jika di AutoCAD Map Ini Anda Bisa Mengeksportnya Menjadi AutoCAD Drawing Atau Menjadi File DWG Biasa Jadi Kalau Mau Merubahnya Menjadi File DWG Caranya Ketikan Map Export Current Map To DWG Nah Jadi Ketikan Map Export Current Map To DWG Kemudian Enter Nah Disini Silahkan Bebas Anda Menyimpan File DWG Dimana Disini Misalnya Saya Beri Nama Kontur 20 Meter Kemudian Save Nah Dia Sudah Disimpan Jadi Data Kontur Ini Dalam Format DWG Coba Kita Buka Tick File Open Kemudian Kita Buka Kontur 20m DWG Open Nah Ini Sudah Dalam Format DWG Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh By selamat menikmati